Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh China kian gencar membangun sektor pariwisatanya demi menarik banyak turis untuk berkunjung Dalam kurun waktu 3 tahun saja sudah banyak destinasi wisata baru yang bermunculan termasuk wisata ekstrim Jenis spot wisata semacam ini banyak digemari karena bisa memberikan kesan serta sensasi tersendiri ketika mendatanginya Berikut ini adalah beberapa tempat wisata di China yang paling ekstrim Tapi sebelum kita bahas videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lor Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Coiling Dragon Coiling Dragon Cliff Skywalk merupakan tempat wisata di China paling ekstrim yang baru diresmikan tahun 2016 lalu Tersedia jalur dengan ketinggian 4.900 kaki atau sekitar 1.400 meter di pinggir tebing curam Jembatan kaca sepanjang 100 meter ini terletak di Gunung Tianmen, Taman Nasional Jiangzi, Provinsi Hunan Yang lebih ngeri lebar jembatan tersebut hanya 1,6 meter saja sehingga pergerakan menjadi terbatas Namun, NT bakal disambut pemandangan yang luar biasa indah di bawahnya yang dikelilingi pepohonan dan tumpukan tebing eksotis Kaca yang transparan memungkinkan NT melihat langsung ke dalam jurang tersebut Berani coba? Jembatan kaca Jembatan kaca ini digadang-gadang sebagai jembatan kaca terpanjang dan tertinggi di dunia Lokasinya terletak di kawasan Jiangzi Grand Canyon yang menghubungkan dua tebing berjarak 430 meter Soal kekokohannya, kamu tidak perlu khawatir karena keamanannya sudah teruji Bahkan, setiap harinya jembatan ini dikunjungi sekitar 8.000 orang secara bergantian Dari ketinggian 300 meter, kamu bisa menikmati hambaran pepohonan hijau yang memberikan sensasi tenang dan deg-degan sekaligus Terowongan Golian Terowongan sepanjang 1200 meter ini berada di pegunungan Taihang Setelah dibangun selama 5 tahun, terowongan ini akhirnya dibuka untuk jalur lalu lintas pada 1977 Namun, kini terowongan Golian berfokus sebagai tempat wisata ekstrim Dengan lebar 4 meter dan tinggi 5 meter, terowongan ini muat dilewati mobil berukuran kecil Seperti jenis edan Karena berada di ketinggian 1700 meter, sensasi ngeri jelas bisa dirasakan siapapun yang melintasi jalur ini Bahkan, Golian dijuluki sebagai desa paling berbahaya di China Restoran ini terhubung dengan jebatan beton yang menggantung di tebing, setinggi 30 meter Selain tebing dan pepohonan, restoran ini menghadap ke sungai Yangtze Yang bisa menambah sensasi makanmu jadi lebih menarik Restoran tersebut menyajikan berbagai makanan tradisional di China Dengan dekorasi yang menambah kesan otentik di dalamnya Floating Walkway Baru direzmikan pada awal 2017 lalu, tempat ini langsung mencuri perhatian dan jadi primadona wisata baru di negeri Tira Bambu ini Sebuah jalan napung sepanjang 5,13 meter ini, tercatat dalam Guinness World Record sebagai jembatan napung terpanjang di dunia Lokasinya berada di atas sungai Yongshui yang membentang seluas 54.000 meter persegi Jika dilihat dari atas, bentuk jembatan ini menyerupai kuku-kuku yang indah Ente akan disuguhi berbagai hiburan di dalamnya Di antaranya pertunjukan air dari para profesional Hingga pertunjukan lampu di malam hari Tempat ini juga punya floating swimming pool Alias kolam renang yang didirikan di atas sungai loh Oke segitu saja video dari kami Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya Oke Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya